Pemirsa pemerintah Jepang mengecam Korea Utara karena melakukan uji coba penembakan dua rudal balistik pada hari Senin. Uji coba penembakan dua rudal balistik dilakukan Korea Utara sehari setelah negara itu bersumpah akan memberikan tanggapan perlawanan terhadap pelatihan militer baru Amerika Serikat dengan Korea Selatan dan Jepang. Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Yoshima Sahayashi mengatakan pemerintahnya sedang mendiskusikan cara merespon sikap Korea Utara sambil mengumpulkan dan menyelidiki data bersama Amerika Serikat dan Korea Selatan. Menurut militer Korea Selatan, rudal tersebut diluncurkan dengan selang waktu 10 menit ke arah timur laut dan kota Jangyeon di tenggara Korea Utara. Rudal pertama terbang sejauh 600 km, rudal kedua sejauh 120 km. Namun tidak diketahui lokasi pendaratan kedua rudal tersebut, Korea Utara biasanya melakukan uji coba rudal ke perairan timurnya. Namun jarak penerbangan rudal kedua terlalu pedek untuk mencapai perairan tersebut. Terima kasih telah menonton! Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang!